Bayangkan ya, kalau pemuda-pemuda muslim itu yang dia pikirkan bagaimana saya bisa menjadi pebisnis yang berhasil yang menguasai perekonomian di negeri ini luar biasa mas iya antum tau tidak, orang-orang Yahudi rata-rata pebisnis mas orang Yahudi itu paling tidak mau jadi karyawan orang Yahudi maunya saya yang punya perusahaan berbisnis mereka berpikir dari semenjak SD mereka sudah dilatih bisnis oleh bapak-bapak mereka orang Cina rata-rata pebisnis mas pedagang makanya besar kita orang Islam senangnya apa? pekerja harusnya kita orang Islam pemuda punya jiwa seperti itu dong saya bisa berbisnis saya ingin bisa bahwa yang menguasai perekonomian negeri kita ini orang Islam ini negeri kita kalau dia kuasai perekonomian sama orang kafir bagaimana? kita umat Islam yang diatur ya enggak? maka dari itulah Rasulullah SAW sebagai seorang pemuda ternyata beliau bukan pemuda malas bukan pemuda yang bergantung diri tidak tapi seorang pemuda yang luar biasa terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.